Indonesia yang kaya akan hasanah kuliner punya andalan masakan legendaris dari setiap kota. Nah, kali ini kami akan ajak Anda mengenal beberapa diantaranya yang dijamin bikin perut keroncongan. Yang pertama adalah soto khas pacitan. Hidangan ini sebenarnya masih berkerabat dengan soto, namun kuahnya bening mirip sob. Salah satu kedesa soto yang cukup terkenal berada di Dusun Weru, Desa Karanganyar, Kecamatan Kebon Agung. Sejak dibuka tujuh tahun yang lalu, resep soto kuah bening tetap menggunakan ayam kampung untuk topping dan kaldunya. Kuah bening tanpa lemak dan minyak ini baru berubah ke coklatan setelah ditambah kecap buatan sendiri. Toppingnya pun menggoda, mulai dari toge, irisan daging ayam, taburan seledri hingga kacang tanah goreng. Kalau masih kurang, pembeli juga bisa menambahkan lauk lainnya seperti sayap, cakar atau sate telur puyuh. Penasaran dengan harganya? Sangat bersahabat pemirsa, hanya 12 ribu rupiah saja. Nah, kalau Anda sempat mampir ke Banyuwangi, hidangan khas Jangan Uyah Asam siap dicicipi. Dalam bahasa Jawa, Jangan artinya sayur. Di sebuah kedai makan kecamatan Gelagah, menu legendari suku Osing ini disajikan. Perpaduan rasa asam, asin dan pedas membuatnya punya banyak penggemar. Uniknya, rasa asamnya datang dari daun buah wadung yang hanya tumbuh di rawa-rawa Banyuwangi. Meski sajian ini sederhana, tapi jangan Uyah Asam terbilang langka, karena daun wadung mulai sulit ditemukan. Beberapa kedai mengakalinya dengan menggunakan buah belimbing wuluh. Bagaimana dengan harganya? Seporsi Jangan Uyah Asam dihargai 20 hingga 30 ribu rupiah saja. Sekarang kita bergeser ke Palembang. Tidak cuma punya PMP, taekwan dan kerupuk kemplang, Palembang juga ternyata punya menu martabak kuah kari yang legendaris. Kulit martabak yang tipis diisi adonan telur ayam atau bebek dengan tambahan sayur atau keju mozzarella. Kulit martabaknya terbuat dari terigu, air dan garam. Dibanting-banting hingga bisa dibentuk lempengan berukuran sekitar 15 x 15 cm. Setelah itu, kulit martabak akan diisi potongan sayur, daun bawang, seledri, bawang bombay dan isian lainnya seperti keju atau kornet sapi. Sebagai pelengkap, kuah kari sayuran dengan bumbu turun-temurun dan cabai bubuk ikut disajikan dalam maku kecil. Kari ala India ini berisi potongan kentang, cengkeh dan cuka cabai untuk sensasi rasa pedasnya. Hmm, cukup mengenyangkan juga ya menu ini. Nah sekarang kita sambangi Medan, yang punya menu mie rebus kampung baru yang legendaris. Mie rebus ala India warisan keluarga ini dikenal karena rasa bumbunya yang legit dan kuahnya yang kental. Segenggam mie kuning rebus ditambah dengan toge, potongan tahu, kentang dan peyek udang. Ditemani taburan daun seledri dan telur rebus disajikan dengan siraman kuah kental berbumbu 11 jenis rempah-rempah. Di atasnya masih ditambah lagi dengan kerupuk merah putih. Kalau Anda masih merasa kurang segar, perasaan jeruk nipis dan cabai giling bisa menyempurnakan rasanya. Tidak heran, 35 tahun berjualan mie rebus, kedai ini tidak pernah kehilangan pembeli. Tim Liputan Transmedia